Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan tertutup bersama Presiden Viva Gianni Infantino di Istana Negara pada selasa 10 Oktober 2022. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Jokowi dan Infantino membahas transformasi sepak bola di Indonesia, terutama tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 132 orang. Peristiwa ini menjadi pembelajaran penting untuk sepak bola di Indonesia agar tidak kembali terulang. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan Viva sepakat untuk melakukan transformasi menyeluruh, terutama soal standar keamanan pemain dan penonton, melakukan kajian ulang terhadap seluruh stadion di Indonesia hingga penggunaan teknologi mutakir untuk menjamin keselamatan pemain dan penonton. Pemerintah Indonesia dan Viva juga sepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 di Indonesia berjalan dengan baik. Dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh Viva. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan penonton maupun pemain. Pemerintah bersama Viva juga bersepakat untuk memastikan pertandingan Piala Dunia U20 Viva di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua segi persiapan sampai dengan pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai dengan standar Viva dan ditangani secara baik secara profesional. Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan Piala Dunia U20 Viva. Kami juga secara bersama-sama mengkaji ulang para pemangku kepentingan Piala Dunia U20 Viva.